Intro Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Shifa Uliya dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Rumah dan mobil di kampung Eneng Barong Tongkok, Kutai Barat terbakar. Intro Kirap merah putih dengan panjang 2000 meter berlangsung ditarakan. Intro Berniat maju sebagai calon wakil gubernur Kaltara, rektor Universitas Borneo Tarakan mundur dari jabatannya. Api yang membakar sebuah rumah di RT1 Kampung Eneng Barong Tongkok, Kutai Barat, Senin Siang cepat membesar. Ini karena bangunannya terbuat dari kayu dan mudah terbakar. Musibah ini pun menghanguskan sebuah mobil bak terbuka yang diparkir di pelataran. Petugas mengerahkan lima mobil ditambah beberapa mobil warga untuk mengangkut air. Meski begitu rumah tersebut gagal diselamatkan. Kapolsek Barong Tongkok, Ibtu Nurman Syarif menyatakan, api mulai berkobar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sejauh ini belum diketahui penyebabnya, namun ia memastikan musibah ini tidak menelan korban jiwa. Ini tadi mendapat laporan sekitar jam 10 pagi tadi, bahwa ada kebakaran di RT1 Kampung Eneng, yang masuknya ke Kecamatan Barong Tongkok. Ini penyebab kebakarannya apa? Setelah berupaya hampir satu jam, kobaran berhasil dipadamkan dan penyebab kebakaran diselidiki polisi. Danis melaporkan dari Kutai Barat. Dua rumah salah satunya adalah rumah Indekos di Jalan Proklamasi, Manggar Balikpapan, Senin Siang diterjang Puting Beliung. Itu menyebabkan rumah rusak karena atapnya terlepas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemilik rumah Abdul Haris menyatakan, saat kejadian ia masih bekerja dan hanya anaknya yang berada di rumah. Kerasnya tiupan angin menyebabkan atapnya terbang hingga 500 meter. Posisi di luar juga, lagi posisi di kerjaan. Tiba-tiba di infonak saya bahwa terjadi angin puting beliung yang cukup besar, atap ada pada terbang. Kalau kita lihat dampaknya memang signifikan, sangat-sangat-sangat berdampak. Sampai atap itu terbang sekitar ada yang sampai 500 meter dari titik rumah ini. Kalau rumahnya Bapak sendiri? Posisinya atapnya separuh terbang. Terbang ya? Iya. Separuh terbang baru, pelaponnya diikut. Salah satu penghuni mengaku mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi pemilik Indekos. Diakuinya, sejumlah barangnya yang tersimpan di dalam kamar basah karena sesaat setelah puting beliung hujan. Tahan dulu, tahan dulu. Sekarang kejadian langsung saya enggak tahu juga karena posisi juga lagi kerja. Lagi kerja ya? Terhubung di telpon sama Bapak Kos tadi jadi langsung pulang. Tadi jam 11 kita langsung pulang kerja dari kamar basah semua dong? Kalau kamar ya lagi. Terus maunya seperti apa nih Mas dengan kondisi ini? Ya, kita berharap ini bisa cepat diperbaikin biar cepat aman lagi lah. Cepat aman ya? Kehujanan ini. Kita ini lagi dosong royong langsung ini biar cepat selesai. Upaya perbaikan Indekos masih berlangsung. Di langkah awal atap rumah yang bolong ditutup menggunakan terpal agar penghuninya tidak basah saat hujan. Amir Hamzah dan Poniran melaporkan dari Balikpapan. Regu pencarian dan pertolongan Balikpapan Senin Sia mengerahkan posar Samarinda untuk menggelar operasi terhadap seorang penumpang kapal yang dilaporkan tercebur di Sungai Mahakam. Lokasi kejadiannya di wilayah Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan Dodi Setiawan menyatakan peristiwa terjadi pukul 00.10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan laporannya diterima pukul 11 siang. Peristiwanya bermula saat salah satu penumpang diduga terjun ke Sungai Mahakam saat KM Makassar C2 melaju dari Melak menuju Samarinda. Penumpang tersebut bernama Samsul Huda. Kejadian pada hari Senin pukul 00.10 waktu Indonesia Bagian Tengah dan KPP Balikpapan menerima laporan pada hari yang sama pukul 11.40 waktu Indonesia Bagian Tengah. Lapor dari Polair atas nama Bapak Keli. Kronologi singkat pada hari Senin pukul 00.10 waktu Indonesia Bagian Tengah, KM Makassar C2 dengan rute Melak Samarinda membawa penumpang dan salah satu penumpang melompat dari kapal di wilayah Sungai Mahakam. Perjalanan menuju lokasi kejadian ditempuh dalam waktu 4 jam 30 menit. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Sejumlah pria terekam kamera pengintai membawa sebuah tandon penampungan air dari sebuah rumah di Pelita 4 Jalan Sultan Sulaiman Gang Apel, Sambutan Samarinda. Belakangan diketahui tandon tersebut ternyata dicuri dari rumah tersebut. Satu pelaku bernama Ahmad Ramadhani berhasil diringkus. Kasupnit Opsional Reskrim Polsekta Samarinda Kota, Aibda Muhammad Badrun menyatakan pelaku berjumlah 4 orang. Saat penangkapan, 3 orang melarikan diri ke dalam hutan. Namun begitu identitasnya sudah diketahui. Pembetiknya langsung dia berempat. Kebetulan temannya waktu kita memperangkapan pertama itu dia mengetahui kedatangan kita. Jadi sempat kabur di belakang rumah itu hutan. Jadi kita berapa hari, awal ping, ini kita tangkap tidak ada dari THP. Berapa orang hasilnya Pak? Hasilnya 4, makanya berempat. Dan yang satu ini sebagai apa dia Pak? Ini pemetik juga. Pemetik juga ya. Jadi temanmu ini masih 3 orang ya? Ahmad Ramadhani mengaku dirinya diajak rekannya. Tandon curian itu kemudian diangkut menggunakan mobil dan dijual dengan harga 800 ribu rupiah. Uang tersebut mereka gunakan untuk membeli jaket, makanan, dan judi online. Tandon yang diambil? Satu. Satu. Terus ngangkatnya kan tanonnya besar banget itu. Ngangkatnya gimana? Berempat langsung. Kemudian dibawa pakai? Mobil maksim. Mobil pickup ya? Iya. Dijual berapa bang? 8. 800 ribu dijualnya ya? Nah abang dapat berapa? Dibagi 4 itu beli makan. Pernah dasar dapat 45. 45 apa ini? 45 ribu. Satu orang? Sisanya iya. Oh sisanya. Dapat tanonnya. Iya lak. Pelaku terancam hukuman lima tahun. Polisi juga masih mengejar tiga pelaku lain, termasuk mengembangkan perkaranya untuk mengungkap kemungkinan pelaku melakukan aksi serupa di tempat lainnya. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Luapan air didamai bahagia balik papan selatan inilah yang meresahkan warga. Ini karena luapan tersebut terjadi saat hujan mengguyur. Bahkan jika intensitas hujannya tinggi, maka rendamannya hingga 1 meter atau sepinggang orang dewasa. Warga menyebut tingginya luapan bergantung kondisi laut dan curah hujan. Jika hujan turun saat air pasang, maka luapannya tinggi. Diakui oleh warga, persoalan banjir sudah dibahas dengan pemerintah kota, namun penanganannya belum terlihat. Tetangga saya yang seberang senang. Bukan, kalau pas. Ya cepat aja ditanggulangi, bagaimana ini ya kan. Kemarin kami sudah ada pertemuan sih di pintu air kejur itu, menurut pemerintah sih mau ditambah pintu air atau bagaimana lah. Kemarin katanya pompanya tidak berfungsi karena jensetnya nggak kuat. Tapi dijanjikan 2 minggu lagi mau ditambah atau bagaimana, pokoknya mencoba menanggulangi lah. Tapi ya kayak gini, coba lihat sekarang, hijir lagi. Tergantung, tergantung pasang laut surutnya. Kalau dia pas bertemu sama air laut pasang, ya dia tinggi. Dua jam usai banjir, luapan air sudah kering dan aktivitas warga kembali normal. Warga berharap persoalan banjir di kawasan tersebut segera ditangani agar mereka tidak resah. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Terima kasih telah menonton!